Cowok ini mau cowok dean jam tangan tapi malah ketemu bang kuntil loh guys Jadi ceritanya cowok ini tuh udah janjian mau cowok dean jam tangan Pas udah sampe di tempat tujuan dia ngerasa aneh banget karena lingkungannya tuh sempi guys Terus pas rumahnya itu diketok-ketok gak ada yang jawab Tapi tiba-tiba ada kuntil anak nih yang muncul di hadapannya Cowok ini kaget banget dong guys Ternyata dia itu cowok dean sama hantu Dan ternyata dia juga bukan berada di komplek perumahan Tapi di kuburan nih guys Kolor Ijo nih yang baru aja di PHK dari perusahaan setan Karena butuh uang nih untuk anak istri Jadi si Kolor Ijo ini coba nyari pekerjaan lagi Dia pun keliling-keliling untuk cari kerjaan Gak sengaja nih dia ketemu sama si Tuyul yang lagi pegang uang banyak Si Kolor Ijo pun minta join sama si Tuyul biar dia punya penghasilan juga Tapi si Tuyul ngolak nih karena dia gak mau bagi hasil sama si Kolor Ijo Si Kolor Ijo pun melanjutkan perjalanannya lagi Sampai akhirnya dia ketemu nih sama si Genderowo yang lagi duduk di depan angkeringannya guys Kolor Ijo nanya nih sama si Genderowo Ada lowongan gak buat gue Genderowo pun menjawab Maaf Jok gak ada Udah sebulan nih angkeringan gue sepi Kolor Ijo bilang lagi Yaudah deh gak apa-apa gue mau cari ke tempat lain lagi Kolor Ijo pun mulai mencari lagi guys Gak lama si Kolor Ijo nemuin angkeringan yang rame banget Dia coba datang juga ke angkeringan itu Ternyata di angkeringan itu ada si Irpan nih dan warga yang lain lagi nobar bola guys Saat mereka lagi asik nonton bola nih Eh tiba-tiba TV-nya itu rumek guys Karena antenanya goyang-goyang Salah satu dari mereka pun coba keluar nih untuk benerin antenanya Tapi pas keluar dia malah ketemu si Kolor Ijo ini Jadi dia lari ketakutan tuh Si Kolor Ijo pun mendekati mereka Dan bertanya ada lowongan kerjaan gak Eh tiba-tiba sih Irpan ini punya ide buat ngasih kerjaan ke si Kolor Ijo guys Yaitu kerja aja nih tukang pegangin antena kayak gini Biar TV-nya bersih Si Kolor Ijo pun nurut aja Apa boleh buat daripada gak punya kerjaan guys Cowok ini gak takut sama semua hantu guys Tapi dia takut sama penampakan yang terakhir ini Jadi ceritanya cowok ini lagi jalan-jalan sendirian di dalam hutan Gak lama ada pocong nih yang menggagunya Tapi dia joek aja sambil bilang Gak takut, gak takut Kamu cuma bisa aja loncat-loncat cong Terus dia lanjutin tuh perjalanannya Gak lama dia ketemu sama Mbak Kunti yang menggangunya juga Tapi dia lempang aja tuh gak takut sama sekali guys Gak lama muncul tuyul nih dari belakangnya Tuyul ini pun menggangu pria itu Tapi dia tetep cuek guys Terus dia juga ketemu sama penampakan genero guys Tapi dia malah ngira kalo itu tuh King Kong Terus dia lanjutin lagi perjalanannya Dia pun ketemu sama susternya set nih Tapi susternya set itu gak dihiraukan sama sekali Cuek aja Tapi pas dia melanjutkan perjalanannya lagi Dia kaget dan ketakutan banget nih Karena disana ada sosok penampakan rentenir guys Dia takut banget nih sama tukang tagih hutang ini Karena cowok ini udah 2 bulan Gak bayar hutang guys Lihat cowok itu ketakutan Para setan ini pun ngetawain Suatu masjid baru saja terdengar suara azan nih guys Tapi anak bocil ini malah asik main game hantu di kamarnya Ibunya ini memanggil dia untuk segera bersiap berangkat ngaji Eh tapi dia malah ngelanjutin main gamenya itu Tiba-tiba si bocil ini punya ide nih guys Bukannya berangkat ngaji Bocil ini malah nyelinap dibalik semak-semak Ternyata dia ini menunggu teman-temannya yang baru selesai ngaji Eh temen-temennya ini malah dikagetin sama si bocil tadi Yang nyamar jadi hantu guys Temen-temennya pun langsung lari ketakutan kan tuh Si bocil ini pun jadi seneng banget kan tuh Karena udah berhasil ngerjain temen-temennya itu Eh gak lama di belakang bocil ini muncul banyak banget pocong Pocong beneran Pas dia ringo ke belakang dia ketakutan kan tuh Pocongnya serem banget Makanya guys jangan suka jahil ya Nanti kerebatinnya sendiri Ada berita duka nih guys Ternyata Upin dan Ipin sudah meninggal dunia Ternyata Upin dan Ipin sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu Dan ketika mereka menampakkan diri Upin dan Ipin sudah berubah jadi pocong nih Upin dan Ipin pun mendatangi cowok yang sedang menangisi mereka Upin dan Ipin pun meminta cowok itu Agar bisa mengampuni permintaan mereka Supaya arwah mereka itu bisa tenang dan gak gentayangan Upin dan Ipin pun berpesan kepada pria tersebut Agar tidak memberi tahu kepada semua orang di dunia Kalau mereka itu sudah meninggal dunia guys Agar para fans band Ipin gak kecewa dan gak sedih By the way kalian suka nonton Upin & Ipin gak? Komen di kolom komentar ya